Kita masuk pada sesi pemberian dari narasumber, yaitu Ibu Yul Endrawati. Dipersilakan, Ibu Yul Endrawati. Terima kasih Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam webinar jurusan teknik sipil dengan tema pengembangan teknologi metode perbaikan naras. Mengawali paparan, sedikit perlu saya sampaikan bahwa perkerasan yang dimaksud pada judul adalah pemodelan skala lapangan, yang merupakan kelanjutan pemodelan skala laboratorium. Pemodelan perkerasan ini lebih bertujuan untuk diperolehnya green infrastructure. Dengan demikian, perkerasan diharapkan tidak saja dapat meminimalisir air yang tergenang di permukaan perkerasan, namun juga diharapkan dapat meneruskan ke dalam lapisan perkerasan, sehingga dapat dimanfaatkan dan sebagian dapat dikembalikan ke dalam tanah. Terima kasih telah menonton! Baik, jadi pada slide pertama ini bisa dilihat area pemodelan yang berada di Kampus Politeknik Negeri Bandung. Pemodelan ini ditujukan untuk area parkir, dan pada slide bisa dilihat bahwa lapisan perkerasan di sini terdiri dari lapisan subgrade, kemudian ada lapisan keping, lapisan subgrade, lapisan bedding, dan terakhir baru lapisan permukaan. Acuan jenis lapis perkerasan yang dipakai dari interpave, mengapa? Karena beton berpori yang dipakai untuk lapisan permukaan di sini berbentuk modular, sehingga acuannya adalah interpave. Kemudian dalam pertimbangan perencanaan lapisan perkerasan di sini memperhatikan pertama tentunya kekuatan daya dukung tanah, kemudian permeabilitas, dan terakhir kebutuhan pemadatan setiap jenis tanahnya. Kesesuaian tanah untuk ketiga parameter di atas berdasarkan USGS. Kita lihat dulu dari lapisan subgrade. Hasil pengujian index properties dari lapisan subgrade di sini jika mengacu pada ASTO, maka lapisan subgrade ini merupakan jenis tanah A76. Kalau mengacu pada klasifikasi USGS di sini, maka jenis tanahnya adalah ML yang merupakan lano organik dan pasir sangat halus. Atau kelempungan atau lano kelempungan sedikit plastis. Hasil engineering properties bisa dilihat bahwa dari CBR design unsock untuk tanah asli di sini didapatkan 2,6 persen. Sedangkan CBR design untuk soak-nya itu mengalami penurunan menjadi 1 persen. Dengan hasil CBR design unsock maupun soak yang kurang dari 5 persen, maka tanah subgrade di sini tidak cocok digunakan sebagai tanah dasar untuk perkerasan beton berpori, sehingga kemudian perlu dilakukan perbaikan pada tanah. Perbaikan pada subgrade ini dengan menambahkan jad aditif berupa semen dan fly-ass, dan juga mengganti komposisi tanah asli dengan tanah granular. Ada pun proporsi campurannya untuk penambahan jad aditif. Terdiri dari campuran 100 persen tanah asli dengan 7 persen semen, kemudian campuran 100 persen tanah asli dengan 75 persen fly-ass. Sedangkan penggantian komposisi tanah asli dengan tanah granular itu terdiri dari 75 persen tanah asli dan 25 persen tanah granular. Hasil pengujian pemadatan di sini bisa dilihat bahwa nilai kadar air optimum yang diperoleh itu yang paling tinggi adalah pada campuran 75 persen tanah asli dan 25 persen tanah granular. Sedangkan untuk nilai CBR tanah campurannya bisa dilihat dari kedua grafik. Di sini masing-masing untuk yang unshook dan soap. Jadi untuk yang unshook itu ada di campuran tanah dan 7 persen semen. Itu untuk pemeraman atau treatment 14 hari. Sedangkan untuk soap-nya itu berbeda di sini hasilnya. Kemudian kalau kita lihat berat isi kering versus tumbukan yang dilakukan, hasil pengujiannya. Di sini pada campuran tanah dengan penambahan zat aditif, berat isi kering campuran tanah meningkat dengan bertambahnya jumlah tumbukan. Kemudian berat isi kering campuran tanah juga semakin bertambah sesuai dengan waktu pemeraman. Ini untuk yang treatment dengan zat aditif. Ditinjau dari nilai permeabilitasnya, maka pada skala laboratorium di sini bisa dilihat bahwa tertinggi itu ada pada campuran dengan 25 persen fly ash. Itu untuk permeabilitasnya. Sedangkan dari kuat tekan bebasnya, di sini setelah ditambahkan zat aditif berupa semen dan fly ash, dengan waktu pemeramannya 7 hari, maka kekuatan tanah meningkat hingga menjadi semakin keras. Jika ditinjau dari efektivitas hasil treatment di sini, maka campuran terpilih sebagai campuran tanah subgrade pada penelitian ini adalah dengan untuk campuran 75 persen tanah asli dan 25 persen tanah beraduar. Ini dengan nilai CBR SOAP-nya sebesar 5,13 persen dan tegangan maksimumnya 4,03 kilogram per sentimeter segi. Kemudian kemampuan penyerapan air sebesar 1,28 x 10 tangkat minus 8 cm per detik. Di lapangan dilakukan juga pengujian kemampuan infiltrasi ini pada tanah subgrade. Dilakukan dengan memakai cincin ganda. Sedangkan airnya dipasok dengan kondisi constant head full scale. Berikutnya kita lihat lapisan keping. Jadi material keping di sini yang digunakan itu harus memenuhi spesifikasi untuk pekerjaan jalan raya highway series. Material yang digunakan adalah agregat berukuran 5 hingga 20 mm. Ini ditujukan sebagai lapisan penguat subgrade. ketebalan dari keping ini adalah 35 cm. Kemudian penghamparannya dilakukan dalam 2 kali. Dengan lapis pertama setebal 20 cm. Sedangkan lapis berikutnya 15 cm. Setelah itu dilakukan kontrol density. Ini dengan menggunakan alat non-nuclear density test. Pembacaannya dilakukan model average reading. Yaitu pembacaan rata-rata yang dilakukan pada 5 titik struktur perkerasan. Untuk kontrol nilai kepadatan material granular. Di sini didapatkan setelah pemadatan kedua. Untuk lapisan pertama dua. Karena yang pertama di sini didapatkan 82,1%. Sehingga dipadatkan lagi berukuran oleh 98,9%. Hasil kemampuan infiltrasi untuk lapisan kepingnya sendiri. Itu merupakan rata-rata pembacaan dari tiga titik yang diambil. Diperoleh di sini adalah 12,59 mm per detik. Berikutnya lapisan sub-base. Untuk lapisan sub-base di sini tebalnya sama dengan lapisan keping. Jadi diambil 350 mm. Ini merupakan perbaikan dari rencana. Jadi kalau dilihat gambar di samping slide, itu yang bagian atas adalah gambar rencana awal. Hanya karena mengingat kondisi sub-grade. Kemudian tebal lapisan perkerasan ini itu dapat dilihat di bagian bawah dari slide-nya. Jadi yang semula 17,5 cm. Kemudian diubah menjadi 35 cm. Material yang digunakan pada lapisan ini itu sama. yaitu agregat berukuran 5 hingga 20 mm. Pada bagian ini agregat digunakan sebagai penyimpanan sementara air hujan sebelum disalurkan ke tanah dasar maupun ke drainase. Pada lapisan ini juga dilakukan pemadatan. Seperti halnya pemadatan pada lapisan keping. Untuk kemudian diuji kepadatannya dengan kontrol dan density. Ini adalah preparasi pipa yang dipasang pada perkerasan. Jadi pipanya berbentuk pipa perforasi. Sebetulnya ini banyak dijual, tetapi yang dipakai dalam pemodalan ini dibuat sendiri di lingkungan, di workshop jurusan teknik sipil Holban. Sedangkan berikutnya, ini adalah pemasangan geotekstil. Geotekstilnya di sini non-woven. Dan untuk ini saya harus berterima kasih kepada Pak Wahyu, kepada PT Teknino Geosistem Unggul, karena geotekstil ini adalah support dari beliau. Jadi pemasangan geotekstil non-woven di sini dimaksudkan untuk menahan partikel halus yang diharapkan tidak akan merusak kemampuan infiltrasi dari lapisan perkerasan. Pada lapisan sub-base ini juga dilakukan pengujian kemampuan infiltrasi. Dan pengujian infiltrasi di sini dilakukan di tiga titik dengan rata-rata pengujian 8,02. Berikutnya adalah lapisan bedding. Jadi lapisan bedding ini ada di lapisan perkerasan dengan beton modular. Sehingga di sini, kalau dilihat, ini mengacunya untuk perkerasan berpori dengan tipe Permeable Interlocking Concrete Pavement atau PICP. Pada lapisan ini tidak dilakukan pemadatan, sedangkan materialnya itu yang dipakai adalah agregat tunggal, single size, dengan ukuran 1,18 hingga 4,75. Lapisan bedding ini sebesar 50 mm. Berikut adalah hasil infiltrasi untuk lapisan bedding. Jadi bisa dilihat di situ hasil pengujian infiltrasinya makin lebih kecil lagi dari lapisan-lapisan di bawahnya. 3,554 mm per detik. Terakhir ini untuk lapisan permukaannya. Jadi lapisan permukaan ini dibuat dua area. Yang pertama adalah area dengan beton berpori. Dan beton berporinya sendiri di sini dibuat dari material yang quote-unquote green semua. Karena terdiri dari limbah, fly-ass, silica foam. Juga kita pernah coba dengan JGBFS. Sedangkan beton pejalnya, modular pejalnya, itu dibuat berdasarkan atau dengan support PT. Cisangkan. Jadi kalau dilihat pada lapis permukaan, di sini ada saluran yang dipakai untuk meneruskan air yang tergenang. Jadi ada gambar di sini, skala laboratorium. Mengapa? Karena modular ini dipasang dengan jarak antara 7 mm. Dan 7 mm-nya itu berdasarkan hasil optimalisasi saat pengujian skala laboratorium. Spasi di antara beton modular ini diisi dengan material screen. Ini adalah hasil infiltrasi pada lapisan permukaan. Yang dilihat di sini adalah untuk area dengan modular pejal. Jadi kalau dilihat, laju infiltrasinya 0,892 mm per detik. Sedangkan kemampuan infiltrasi secara keseluruhan untuk lapis permukaan itu kemudian disimulasikan berdasarkan debit hujan di area. Jadi simulasi di sini dilakukan dengan alat bantu sprinkler. Inflow di sini seperti tadi disebutkan, disesuaikan dengan desain hidrologi. Kemudian outflow-nya diperoleh dengan alat bantu Flow Pro. Ini alat bantu Flow Pro ini terhubung dengan sensor flow pada setiap pipa yang meneruskan air dari perkerasan. Ini adalah gambaran alat bantu Flow Pro yang terpasang di area lapangan. Berikut jika dilihat kemampuan infiltrasi setiap lapisan di sini untuk area pejal itu lebih kecil sedangkan modular berpori itu lebih besar hanya untuk servicenya, tetapi untuk bagian lainnya itu sama karena materialnya sama. Ini adalah perbandingan debit alat dengan debit infiltrasi. Jadi pada skala laboratorium, rata-rata outflow terhadap inflow itu kisarannya antara 63% untuk lapisan berpori, sedangkan untuk yang pejal itu 54%. Pada skala lapangan, outflow dan inflow ini berbeda. Yang pejal di sini kisarannya 58,32%, sedangkan untuk yang berpori itu kisarannya sekitar 70%. Berikut nanti dapat dilihat kegiatan secara keseluruhan pada saat simulasi dilakukan dan tujuan pemodelan yang dibuat. Terima kasih telah menonton! 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 Ini pemodelan yang kita lihat sebenarnya itu dilakukan di laboratorium lapangan pusat penggulan teknologi infrastruktur jurusan teknik sipil, politeknik negeri Bandung. Jadi area pemodelan ini masih terus dimanfaatkan dan dikembangkan baik untuk pengujian internal maupun penelitian bersama. Dan pemodelan ini sudah dilakukan selama tiga tahun sejak develop materialnya. Jadi material pembentuk untuk pathing berporinya sendiri. Terkait pusat unggulan teknologi infrastruktur, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang pusat unggulan teknologi infrastruktur. Jadi tujuan utama dari pusat unggulan teknologi infrastruktur ini adalah untuk menjadi pusat pengembangan penelitian terapan, serta sebagai pusat layanan konsultasi teknologi dan pelatihan di bidang infrastruktur jalan. Jadi ide awalnya pusat unggulan ini di develop untuk infrastruktur yang ramah lingkungan. Ada pun approach dari pusat unggulan teknologi infrastruktur sesuai dengan pendidikan institusi. Tentunya kita ada di Tridharma, jadi ada pendidikan, ada kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Pendidikan di sini diharapkan nanti apa yang dikembangkan oleh pusat unggulan dapat di-share ke seluruh perguruan tinggi melalui akses Politeknik Negeri Bandung tentunya. Sedangkan teknologi transfer di sini berupa outreach dari pusat unggulan teknologi infrastruktur. Contoh daripada teknologi transfer yang sudah dilakukan adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan tiga tahun ini untuk aplikasi paving pada perkerasan permeable. Jadi pada, ini bentuknya brosur, brosur ini bisa dilihat rekomendasi yang bisa dipakai pada saat aplikasinya. Untuk misalnya ini untuk dibedakan untuk kondisi CBR yang lebih besar dan yang lebih kecil dari 5%. Sedangkan produk dari pusat unggulan di sini, tadi selain penelitian bersama, ada juga konsultasi, konsultasi di sini bidang geotechnics, ada hidrologi, kemudian ada bahan yang ramah lingkungan, kemudian ada manajemen konstruksi, ada juga forensik, dan maintenance and repair. Produk lainnya adalah investigasi, kemudian ada training di sini, training tidak hanya tech class seperti tertera, tetapi banyak sekali training yang dilakukan lewat pusat unggulan teknologi infrastruktur. Terakhir ini edukasi masyarakat, jadi hasilnya tidak hanya untuk kalangan akademis, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat. Apa yang dilakukan di pusat unggulan ini tentunya dengan dukungan beberapa fasilitas, ini bisa dilihat saja contohnya di beberapa laboratorium, pertama di sini di laboratorium material, kemudian ada beberapa alat, ini masih di laboratorium material, untuk pengujian permeabilitas, kemudian ada untuk NDT dan DT di sini, non-destruktif dan destruktif test. Berikutnya ini adalah peralatan yang support putih di laboratorium transportasi. Kita punya wheel tracking dan slab compactor-nya di sini. Kemudian ada juga e-spot, berikut ada total station, tentunya ada GPR. Ini adalah bagian laboratorium geotechnik, ada beberapa yang kita miliki dari beberapa akhir tahun terakhir ini. Dan ini adalah mesin cetak peping, ini adanya di workshop, ini juga diusahakan nantinya untuk kewirausahaan di jurusan teknik sipil. Prototyping di sini yang dilakukan melalui pusat unggulan yang sudah dibuat, beton porusnya ini tidak hanya untuk beton, tetapi juga untuk perkerasan asfal, jadi asfal porus. Sama di sini memanfaatkan limbah-limbah. Ini adalah gambar saja display hasil penelitian kami, dan ini adalah diseminasi hasil penelitian di industri. Kenapa? Karena ini limbah yang dipakai adalah dari industri KT Cakra Tunggal. Demikian, mungkin Pak Andri, jadi sebelum saya menutup, terima kasih tentunya untuk semua pihak yang sudah membantu terlaksananya tiga tahun pemodelan ini, juga untuk dikti atas support penelitiannya. Tidak lupa, Pak Wahyu, terima kasih untuk support geotekstilnya, dan PT Cisangkan di sini untuk support paving pejalnya. Satu lagi yang saya lupa, Sika, karena selama pembentukan materialnya, itu support dari Sika tidak pernah putus. Demikian, Pak Andri, saya kembalikan. Terima kasih. Buang-buang. Terima kasih.